Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera, mengungkapkan kekesalan terhadap wasit asal Korea Selatan dan Sinta Aeyong usai di Bantai Tignas Indonesia 07 pada pertandingan Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember. Rivera bingung ada dua wasit asal Korea Selatan yang memimpin Laga Brunei vs Indonesia. Padahal Indonesia dilatih Sinta Aeyong yang juga berasal dari Korea Selatan. Wasit utama Laga Brunei vs Indonesia adalah Kim Yigon dengan hakim garis Kang Dong Ho. Sementara hakim garis lainnya berasal dari Thailand Supawan Hintong. Rivera mengaku sudah melihat ada yang tidak beres dari kepemimpinan wasit Kim Yigon sejak awal babak pertama. Rivera kemudian semakin kesal setelah melihat hakim garis Kang Dong Ho tertawa dengan Sinta Aeyong pada menit ke-5. Brunei harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-38 setelah Alinur Rasimi Awang Jufri mendapat kartu kuning ke-2. Sebelum itu Brunei mampu melimbangi permainan Indonesia dan hanya tertinggal 0-1. Setelah itu permainan Brunei menurun dan kebobolan 6 gol, 5 di babak ke-2. Brunei pun dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2022. Terima kasih telah menonton!